Mantan Najudan pribadi Razman Arif Nasution baru-baru ini mengungkap tabiat sang pengacara. Pria yang diketahui bernama James Steven Parinusa itu mengaku sempat bekerja selama satu setengah bulan dengan Razman Nasution. Namun selama itulah ia kerap menerima perlakuan kasar dari Razman Nasution, mantan bosnya. Hal itu diakui James saat menjadi bintang tamu di kanal Youtube Uyakuya LTV pada selasa 26 Juli 2022. Dalam kesempatan itu James mengaku bahwa pernah mengamuk kepada Razman Arif Nasution. Bukan tanpa sebab, hal itu terjadi lantaran James tak terima Razman Nasution memanggilnya dengan sebutan binatang. Di hadapan Uyakuya, mantan Najudan pribadi Razman Nasution itu mengaku berani mempertanggungjawabkan ucapannya. James menceritakan kejadian itu bermula sadirnya tengah mengawal Razman Nasution bersama istrinya. Merasa tak terima, James yang memiliki badan kekarpun langsung mengamuk kepada Razman Nasution. Ia memprotes perlakuan pengacara berdarah batak itu dan langsung meminta untuk diturunkan di jalan serta meminta uang gajinya selama tiga minggu. Saat itu diakui James Razman Nasution tak berkutik seusai sang mantan Najudan mengertaknya. Lebih lanjut, James mengaku bahwa itu merupakan pengalaman pertamanya, dimaki-maki hingga dipanggil dengan sebutan binatang oleh majikannya. Padahal James mengaku kalau itu dirinya tak mendapatkan bayaran yang tinggi dari Razman. Dalam video tersebut, James juga mengaku bahwa tugasnya tak hanya sebagai Ajudan yang memberikan pengamanan pada Razman. Namun ia dituntut untuk melakukan banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi Razman. Saat mendengar pengakuan dari mantan Ajudan Razman itu, Uyakuya pun terkejut dan tak menyangka. Sontak saja, tayangan tersebut pun langsung dibanjiri berakam komentar dari warganet. Hingga kini, video yang diunggah dengan judul mantan Ajudan bongkar sosok Razman yang sebenarnya itu sudah ditonton lebih dari 400 ribu orang. Terima kasih telah menonton!